Intro Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 16 Wita. Pengamanan dan pengawasan pintu masuk Pulau Bali yakni Pelabuhan Benoa diperketat kepolisian. Jajaran polise kawasan Laut Benoa menggelar sweeping setiap penumpang kapal yang baru tiba di Bali. Sweeping terhadap penumpang kapal yang baru tiba di Bali digelar jajaran polise kawasan Laut Benoa bersama TNI serta instansi terkait lainnya. Kapolise kawasan Laut Benoa, Kompol Inyoman Gatra mengatakan, sweeping ini digelar untuk menjaga keamanan Pelabuhan Benoa agar tetap kondusif. Selain itu, sweeping juga untuk mencegah masuknya teroris atau sel-sel ISIS ke Bali melalui Pelabuhan Benoa serta masuknya barang telarang lainnya. Dalam sweeping ini, satu persatu barang bawaan penumpang kapal digeledah. Petugas juga memperiksa kartu identitas serta tujuan penumpang datang ke Bali. Kepolisian juga memperketat penjagaan pada markas komando dengan mensiagakan personil dengan menggunakan rompi anti-pluru serta berbekal senjata api. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan melindungi markas dari ancaman serangan teroris. Walaupun dengan peralatan yang sangat, ya anggaplah secara anak tradisional dan manual, kami tetap menjadikan sasaran. Salah satunya adalah dari sel-sel ISIS yang kemungkinan juga melewati, panahnya, masuk Bali melewati pelabuhan Benoa dan penumpang kapal. Kita selalu harus meningkatkan kuasa padaan dan juga meningkatkan kuasa padaan di segala lini. Kegiatan sweeping terhadap para penumpang kapal dan kesiap-siagaan personil pasca ledakan bom di Jakarta akan menciptakan rasa aman di kawasan Laut Benoa. Raiswantara, Bali TV Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini. Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini pukul 22.30 Wittah. Salam Indonesia Terima kasih telah menonton!